Intro Assalamualaikum, selamat sore Apa kabar semuanya? Kita kembali lagi di channel ini Untuk melihat dari progres pengerjaan atau hasil capaian yang sudah didapatkan sampai saat ini Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini Saya ucapkan sehat selalu ya Semoga saja pada kesempatan sore hari ini Kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Amin Ya, di kesempatan sore hari ini kita terbang kembali untuk melihat full lintasan Di mana saat ini progres pengasplan masih berlangsung sampai sore hari ini ya Yaitu di bagian pintu masuk menuju ke zona lintasan sirkuit Mandarika Di bagian sebelah barat ya Ini di bagian sebelah kanan sudah dilakukan pengasplan dan dilanjutkan di sebelah kirinya Kita akan perhatikan nanti ya di akhir video kita tentunya Sebelum kita melihat untuk lebih detail Pengerjaan pengasplan yang masih berlangsung Begitu juga di trek lintasan Yaitu di tinggungan ke-12 area run off untuk lapisan ketiga Pada sore hari ini masih terus dilakukan untuk penyelesaian dari pengasplan yang dilanjutkan Ya, kita akan lihat nanti ya Oke, sebelum kita maju ke depan untuk melihat situasi dan kondisi pada sore hari ini Kita perhatikan untuk hasil capaian yang didapatkan di bagian sebelah kiri trek lurus Yaitu pemasangan di bagian dinding pembatas Di bagian gardu PLN yang terkoneksi dari outer surface route ini Menuju ke bagian sebelah kiri Ya, untuk trek lurus sudah terlihat di sana pemasangan untuk kerangkanya Tinggal di bagian safety fan nanti akan dipasang Ya, kita sudah berada di bangunan risk control Kita akan perhatikan untuk hasil capaian yang sudah didapatkan sampai sore hari ini Untuk lantai bawah dan lantai atas Pengerjaan masih dikerjakan ya Terus dilakukan untuk penyelesaian di situ Yaitu penempatan untuk pemasangan di bagian keramik dan lain-lain Ya, saat ini kita akan melihat lebih dekat tentunya untuk situasi yang ada Ya, itu teman-teman yang sudah mulai break ya Jam istirahat Ya, dia meng-hello kita itu Mungkin bisa dilihat di kamera udara kita Ini untuk lipnya nanti ya di bagian sisi sebelah kiri yang ada di sini Untuk risk control ada dua lip di bagian sisi tengah Atau di bagian belakang sana dan di sisi sebelah kiri ini Ada dua lip dipakai untuk menuju ke lantai atas tentunya Dan untuk bagian atapnya bisa kita perhatikan Ya, hasilnya seperti ini ya Jadi mungkin besok akan terselesaikan kalau kita lihat dari sini Kemarin setengahnya dan sekarang setengahnya lagi Ya, tinggal sedikit tentunya di depan Kurang lebih dari panjang ke depan yaitu dua meter Dan akan dilakukan besok untuk lanjutan Ya, jadi seperti ini kondisi yang ada di bangunan risk control Pada sore hari ini kita bisa lihat bersama-sama Semakin mantap tentunya Dan insya Allah akan segera terselesaikan di bulan ini Oke, lanjut lagi penulisan kita Di area pedok ini terlihat rame sekali di sini Kemungkinan ini ada acara mau digelar Mudah-mudahan saja acara yang akan digelar ini Yaitu penyambutan untuk di bagian datangnya material pedok Insya Allah ya, mudah-mudahan saja Mungkinan ini meeting untuk segera melakukan Yaitu pembangunan di bangunan pedok modular tersebut Kita akan terus pantau bersama-sama Dan kita beralih ke bagian belakang sini Untuk pengerjaan sampai sore ini Terus berlangsung untuk pengancuran lapisan kedua Maupun pengerjaan di bagian jalurnya Nah, itu dia ya Bisa kita perhatikan kita mendekat sedikit Jadi untuk bagian jalur yang ada di sini Kemungkinan tidak di asfal Tapi akan dicor ya Seperti yang dilakukan di depan ini Ya, untuk terkoneksi nanti Menuju ke sisi kaptingan yang lain Jadi untuk jalurnya ini Kayaknya akan dicor Kalau kita lihat seperti ini Dan bisa kita perhatikan juga Di belakang ini Untuk pengecoran masih terus berlangsung Sama seperti di depan tadi ya Ini pengecoran untuk lapisan kedua yang dilakukan di sini Ya, setelah dilakukan pengecoran lapisan pertama Dilakukan untuk lapisan kedua Supaya kuat untuk area kaptingan yang berada di belakang pedok ini Di sini juga masih terus dilakukan penghamaran dan pemadatan ya Untuk segera dilakukan pengecoran seperti yang dilakukan di kaptingan kedua dan pertama tadi Oke, kita berada di landasan helipad yang berada di depan medical center Luar biasa sekali Luar biasa sekali kita bisa perhatikan Ya, disana sudah siap ya Untuk titik koordinat nanti untuk helipad yang berada di depan medical center Jadi nanti apabila ada kecelakaan yang tidak diinginkan ya Para pembalap tentunya terutama Tidak bisa di handle di medical center tersebut Maka langsung dibawa ke rumah sakit rujukan yang sudah ditentukan Seperti rumah sakit internasional Mandalika Yang berada di desa Songkol Kesempatan Pujud Kebupatan Lombok Tengah itu Dari sirkuit MotoGP Medalika menuju ke rumah sakit tersebut Hanya menempuh jarak kurang lebih dari 15 menit Kalau pakai kendaraan ya Kalau lewat jalan darat gitu Kalau helikopter mungkin cuma 2 menit atau 3 menit ya Seperti itu atau 5 menit Kita kurang tahu Nanti kita akan bersama bertanya Oke, kita sudah berada di tunnel pertama Yang berada di bawah trek lurus di sini Untuk pengerjaan sampai sore hari ini Memang sudah tidak begitu banyak Karena sudah dianggap fix semuanya Sudah siap untuk di bagian tunnel yang berada di bawah trek lurus ini Nah, kita bisa perhatikan di sini adalah Beton Gaebroke atau dinding pit wall Yang sudah dijajarkan ya Lumayan panjang Kalau kita lihat di sini hasilnya Sampai sore hari ini bisa kita perhatikan Nah, ini dia Jadi ini akan terus dipasang Dan sengaja dikasih kayak lubang itu ya Nah, itu belum dipasang Karena kenapa nanti di setiap bagian dinding tersebut Akan ada pintu-pintu khusus nanti untuk kru para pembalap Yang men-support para pembalap mereka yang lagi melaju Maupun tempat memasang di papan nanti ya Untuk papan tulisan dan lain-lain seperti itu Ya, jadi untuk di bagian dinding pit wall Banyak sekali yang berkomentar Kenapa posisinya terlalu dekat dengan trek lintasan Tidak masalah Ini sudah ditentukan ya Bisa kita perhatikan juga di circuit-circuit yang ada di luar sana ya Seperti itu juga ya Yang penting jangan di bagian sisi sebelah kanan Karena kita Posisi kita ini balapan ya Seperti jarum jam ya Atau sama searah jarum jam Jadi dinding pit wall tersebut harus ditaruh di bagian sisi sebelah kiri Supaya aman Kalau di sebelah kanan kita agak sedikit khawatir Karena pas di tinggungan ke-17 Nanti para pembalap untuk mengambil attack top Dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali Dengan penetrasi yang sangat tinggi Dikhawatirkan Maka dari itu juga untuk di bagian gentry lampu sat Juga satu di bagian sisi sebelah kiri Aman ya tenang saja Oke kita melihat dulu ya Di bagian tribun PIP Kita sudah berada di sini Dan bisa terlihat jelas dari pantauan kita sore hari ini Untuk pengerjaannya sudah semakin menunjukkan kemajuan Di sini segera tentunya akan dibangun Untuk di bagian atasnya nanti Kerangkanya kita belum tahu model atapnya akan seperti apa Tapi kalau kita lihat cantik sekali memang Untuk tribun PIP Maksud kita ya Yang diperuntukkan untuk pejabat negara Terutama khususnya Pak Presiden Nantinya keduduk di sini Untuk melihat dari aksi balapan yang sedang berlangsung Di lintasan sirkuit mandalika Yang Indonesia punya ini Oke kita lanjut kembali untuk melihat situasi dan kondisi Pada sore hari ini Dimana di depan sana ya Seperti yang kita bilang tadi Pengasplan di lapisan ketiga Area runoff Sebelah kanan dilakukan di tikungan ke-12 Akhirnya di tikungan ke-10 ya Tikungan ke-10 sudah dilakukan untuk progres lanjutan Segera mungkin ya kita tunggu saja Saat ini masih terus berlangsung sampai sore Untuk pengasplan karena di asfal tadi jam 3 kurang lebih Sehabis sholat jumat tetapi kita tidak sempat meliput Karena ada sesuatu hal ya Jadi kita tidak bisa live kan buat kalian Sore hari ini kita kepantau kembali Untuk melihat dari hasil pengerjaan Atau progres pengerjaan yang masih berlanjut Jadi untuk sore hari ini ada dua titik Dari west gate atau pintu masuk sebelah barat Dilakukan pengasplan juga Kita juga di runoff dengan ke-12 Sisi sebelah kanan menuju ke-13 itu Juga dilakukan pengasplan Luar biasa ya semakin kerjap saja Untuk lintasan Sergei Menalikai Dan kita sudah berada di tikungan ke-5 Menuju ke-6 Di sini di sisi sebelah kiri Untuk terkoneksi menuju ke area runoff Di mana jalur entry menuju ke outer surface road Sore ini sudah fix dilakukan untuk pemadatan Tinggal lanjutan saja untuk pengamparan Dan akan dilanjutkan yaitu Koneksian nanti pengasplan menuju ke outer surface road Yang berada di sisi kiri tersebut Dan kita sudah berada di tikungan ke-6 Di sini Sudah terlihat jelas ya Di bagian sisi kiri ini Bukan prime code itu Itu adalah lapisan geotexting Nanti akan dihamparkan oleh materi gerepol Yang ada di sisi kiri Tinggal ke-6 Menuju ke-7 tentunya Sebatar koneksi nanti ya Dan terlihat rapi Di bagian area gerepol yang ada di sini Ya kita akan menuju ke depan Untuk melihat situasi dan kondisi Padahal sore hari ini Seperti inilah kondisi yang ada Di lintasan Sergei Menarikai Sejauh ini yang kita pantu ya Semakin mantap tentunya Untuk pengerjaan Baik di semua titik Tidak hanya dipokuskan di bagian pengasplan Tapi seperti yang kita lihat tadi Ya di bagian arepedoc Risk control Maupun helipet Terus dikerjakan secara bersamaan Dan kita sudah berada di tunnel kedua Seperti yang kita lihat di sini Pengerjaan masih terus berlanjut Sampai suri hari ini Di sana terus dilakukan pengurasan Untuk air yang selalu menjadi permasalahan Di bagian remesan tersebut Bisa kita lihat dibuang ke sisi sebelah kiri Untuk drenase yang ada di tengah ini Di bagian tunnel kedua Dua kayaknya dua jalur di sana dibuat ya Dibuat penyekatan oleh batang ringan Kita lihat ditaruh di bagian tengah Untuk di jalur tunnel kedua ini Dan kita lanjut kembali Untuk melihat situasi yang ada Di tinggungan ke delapan menuju ke sembilan Ini merupakan tinggungan ke sembilan di depan ini Di sana juga akan ada jalur entry Menuju ke outer surface road Ya bisa diperhatikan ya Lagi dilakukan untuk pemerataan juga Itu di bagian sebelah kanan Ini penyekatan antara rumput dan area grepul Nanti akan terkoneksi Akan di asfal juga Oke kita lanjut ke depan Di sini di tinggungan ke sembilan menuju ke sepuluh Area grepul terlihat sangat rapi sekali Steng kita pantau di siang tadi Dan area rumput juga mulai tumbuh ya Akan disiram di sini ya Mulai dari tinggungan ke enam belas sana Kita lihat tadi penyiraman sudah mulai dilakukan Sampai di sini tentunya Sampai malam ya Supaya memang kalau malam Bagus sekali apabila disiram dengan air ya Tidak terlalu panas kalau siang hari Tidak terlalu bagus seperti itu Dan di area run off disini Di tinggungan ke sembilan menuju ke sepuluh Kayaknya sudah dilapisi lapisan prime code Akan segera dilanjutkan untuk penghasilan Kita tunggu saja Kita kira tadi siang akan dilanjutkan disini Tetapi dilanjutkan dahulu di tinggungan ke dua belas Di depan sana Kita akan perhatikan untuk hasil capaian pengerjaan Sampai sore ini apakah sudah terkoneksi dengan sempurna Apa masih melakukan progres penghasilan sepala Kita lanjut ke depan Ya kita sudah berada di tinggungan ke sebelas Menuju ke dua belas Seperti yang kita lihat disini ya Benar sekali sudah dilakukan untuk lapisan yang kita bilang tadi Untuk sudah dilakukan penghasilan di area run off Yang berada di sisi tinggungan ke sepuluh Menuju ke dua belas ini Dan di depan sana masih terus berlangsung Di sana kita lihat ya Alat tendang maupun Atal berat masih melakukan aktivitas pemadatan Dari hasil pengerjaan yang sudah dilakukan Ya ini dia ya benar sekali Ini adalah lapisan ketiga Jadi bisa kita perhatikan kita terbang agak rendah sedikit Biar terlihat jelas Oke seperti ini Nah disini sudah terkoneksi untuk lapisan ketiga Yang dilakukan di bagian area run off Yang berada dari tinggungan ke dua belas menuju ke tiga belas ini Terlihat sampai sore ini masih terus berlanjut Untuk penghasilan di depan sana alat finisher Belum selesai ya Disini tadi digunakan tiga alat finisher tentunya ya Karena lebar sekali untuk di bagian area run off Yang berada di sisi sebelah kanan ini Nah lampu juga sudah dihidupkan ya Karena ini sudah sore sekali memang Kurang lebih dari jam 6 ini Atau jam 17.45 Atau jam 18 ini kita ambil tadi ya Sudah sore sekali untuk pengerjaan disini Masih terus dilakukan Yaitu pengoneksian disini sedikit lagi Dan di depan ini Untuk terkoneksi menuju ke tinggungan ke 13 ini Hanya sudah dilakukan lapisan pertama Nah kenapa? Sampai disana saja untuk penghasilan Karena disini akan dilanjutkan untuk asfal lapis ke dua ya Di bagian sebelah kanan menuju tinggungan ke 15 Yang ada di depan ini Jadi seperti yang kita lihat tadi Di tinggungan ke 10 Akan berlanjut ya target selanjutnya Untuk penghasilan di bagian run off sisi kiri Untuk terkoneksi semuanya Di bagian inner Sorry Di bagian run off yang ada di sisi lintasan Sisi kiri di bagian sisi sebelah kirinya Ya ini terlihat ya Untuk alat minister yang sudah melakukan penghasilan tadi Akan dipindahkan ke tinggungan ke 10 Untuk lanjutan penghasilan Kita berdoa saja Semoga cuaca bagus Maka akan dilanjutkan untuk penghasilan segera mungkin Supaya bisa terkoneksi dan terselesaikan Di bulan ini kita berharap seperti itu Ya kita lanjutkan perjalanan kita Pada kesempatan sore hari ini Dimana kita sudah berada di tinggungan ke 14 Menuju ke 15 Di sini juga akan segera dilakukan Untuk asfal lapisan ketiga Di tinggungan ke 14 Menuju ke 15 Sampai ke 17 Tentunya ya Terlihat di sana Cold milling sudah stand by Di sisi area run off yang berada di tinggungan ke 15 Menuju ke 16 Ya jadi ini tadi ya Pas di awal video kita Seperti yang kita bilang Bahwa untuk penghasilan Sampai sore hari ini Terus berlangsung di dua titik Yaitu di bagian pintu masuk Sebelah barat atau west gate Di sini masih terus berlangsung Sampai sore hari ini Ya akan terus dikerjakan Sampai selesai tentunya Akan lembur Dan ini adalah jalur dari Pantai Guta Mandalika Menuju ke Sirkuit Mandalika nantinya Untuk masuk ke Ribung Yang ada di sisi sebelah kiri ini Ya tentunya Dan di sini untuk Cold milling di tinggungan ke 15 Sudah melakukan pengamperasan Ya benar sekali Jadi akan segera dilanjutkan Untuk penghasilan lapisan ketiga Di sini juga Menuju ke tinggungan 17 Ya Luar biasa memang Sangat mantap sekali Untuk pantauan kita Pada sore hari ini Semakin yakin Bahwa Sirkuit MotoGP Mandalika ini Akan Bisa terselesaikan Sesuai dengan harapan kita bersama Amin Ya kita doakan seperti itu Oke kita kembali lagi ke track lurus Dimana awal video kita tadi ya Dimana kita sudah lihat semuanya Kita review semuanya Dari Aris kontrol Maupun area pedok Maupun tunnel semuanya Dan aktivitas penghasilan yang masih terus berlangsung Dan hasilnya juga kita sudah review semuanya Dan mungkin sampai disini ya Perjumpaan kita Kita akan kembali besok siang Untuk melihat situasi dan kondisi yang ada Dan disini masih terus Kita lihat Untuk acara akan segera dilanjutkan Meeting bersama Kayaknya disini ya Kita doakan Semoga meeting ini Direncanakan untuk kedatangan material pedok Untuk segera dibangun disini Supaya kita lebih optimis nantinya Oke apabila narasi yang saya sampaikan ada yang salah Mohon dimaafkan Dan apabila kalian menyukai video ini Bisa dibantu channel ini dengan cara like Share Dan subscribe Sampai disini aja Perjumpaan kita Saya Joni Ahmad Mengucapkan Matur Time PHC Kepada kalian semua Sehat selalu ya Supaya kita bisa menonton balapan nantinya Dan akhir kata Matur Tampiasi Sampai disini aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh